Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di channel aku Misha Kila Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya Ini adalah aktivitas pagi aku Setelah sholat subuh aku temenin Kila Dia baru bangun Sambil lemenin dia aku lubahan lagi Enak banget nih pagi-pagi mager Tapi gak lama, aku langsung aktifitas Seperti biasa Mau beresin rumah bagian depan Teras, karpot, terus mau bersih-bersih Kandangnya olive juga Teman-teman gimana kabarnya? Selalu sehat ya Aku tuh gak bosan banget Tanya kabar kalian Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang baik ya Adakah dari kalian Yang lagi nonton video ini Kondisinya lagi isoman atau isolasi mandiri Kalau ada aku ucapkan Ini ya, aku doakan Pokoknya kesembuhan untuk kalian Tetap semangat, jangan berpikiran Terlalu stress atau banyak ya Teman-teman harus happy Makan nih yang sehat-sehat Minum obat ratur Biar cepat sehat lagi ya teman-teman Amin Oke, aku mau ngeluarin mobil Terus aku lanjut Mau bersihin kandangnya olive ya teman-teman Tapi sebelumnya Aku mau nyapu karpot dulu Banyak banget debu Terus daun-daun kering juga banyak Gak tau ya teman-teman Di rumahku ini lumayan banget Setiap harinya itu Debu tuh tebal banget Aku tuh sampe capek gitu bersihinnya Karena bener-bener debunya tuh banyak Kayak berupa pasir gitu lah Masuk ke dalam karpot Oke, ini aku mau langsung bersihin Kandangnya olive Olive juga udah keluar tuh Lagi main Oke, teman-teman gimana? Pagi-pagi kalian sibuknya apa sih? Ada yang langsung masak Atau misalnya ada yang langsung beres-beres Kayak aku Apapun aktivitasnya Tetap semangat ya teman-teman Mau yang rehat-rehat aja Juga gak apa-apa Nanti aja beres-beresnya Juga gak apa-apa sih teman-teman Yang penting senyamannya teman-teman aja Oke, ini aku lagi nyapu teras Nah, teman-teman Kalau aku gak nyapu ya Setiap hari itu tuh debunya kan banyak ya Kadang aku tuh bingung gitu Ini debu dateng dari mana gitu Perasaan anginnya gak kencang-kencang amat Terus rumahku juga berpagar Terus atasnya juga aku tutup pakai kerai Bingung gitu Karena si debunya itu bukan debu biasa Bener-bener kayak pasir yang halus gitu teman-teman Jadi kalau aku gak nyapu tuh bener-bener kotor Nih Kayak gini nih Ada kan serbuk-serbuk Kayak apa ya Kayak pasir halus gitu Ini kalau gak disapu tuh Gak enak banget binjeknya Jadi dengan kondisi ini Mau gak mau setiap hari itu Aku harus bersih-bersih ya teman-teman Jadi ya gak apa-apa Semangat Oke ini aku lanjut Bersihin kotorannya olive Gak banyak dia itu Pipisnya juga gak banyak Dan gak yang jorok gitu Karena udah tertutupin sama pasir yang Gumpal ya teman-teman Dan pasirnya itu wangi Asli selama aku pegang olive disini ya Bawa olive ke Bekasi Itu aku gak terganggu dengan baunya kucing Kotoran kucing dan sebagainya Karena dengan pasir wangi itu Bener-bener menutupi bau-bau kucing Kotorannya dan lain-lain teman-teman Untuk teman-teman yang pengen adop kucing Wajib deh punya Atau pakai pasir wangi ini ya Oke bersih-bersih kandang olive yang selesai Aku lanjut aktivitas seperti biasanya Tapi sebelumnya aku mau masih makan olive dulu Dan nanti lanjut mandi Habis mandi aku mau buka paket teman-teman Mau lihat paketnya apa Ini masih berkaitan dengan kucing Ini paket buat olive Spesial buat olive Jadi kemarin itu aku order Ini tempat tidur kucing Yang dari bahan rotan Ada kasurnya juga Atas bawah Harganya cuma 200 ribuan aku beli di Shopee Ini worth it banget dan bagus teman-teman Buat bobok kucing Kayak gini nih besar banget ya Dan dijamin nyaman Karena kasurnya aja empuk Olive terserah deh mau tidur di atas atau di bawah Tapi sayangnya dia masih agak bingung Sama kasurnya Belum mau bobok situ Yaudah deh gak apa-apa Malah akhirnya Syakila yang penasaran Pengen masuk ke dalamnya Ada-ada aja Lucu ya warnanya juga bisa request Untuk kasurnya ya teman-teman Oke selain boxing Aku mau lanjut Beresin kamar Tadi tuh gak keburu Karena Syakila minta main Yaudah gak apa-apa Habis mandi Aku beresin kamar Meskipun sebenarnya kebalik ya Habis beres-beres baru aku mandi gitu Tapi ini jadinya kebalik Gak apa-apa deh Oke teman-teman Oh iya Untuk teman-teman yang mau beli kasur kucing juga Kayak yang aku punya tadi Linknya aku taruh di description box ya teman-teman Harganya cuma 200 ribuan kok Sebenernya beres-beres kasur ini juga gak lama rapinya ya teman-teman Jam 11an aja Lama Syakila udah diacak-acak lagi Cuman gak apa-apa Namanya anak kecil ya kadang gak bisa dilarangkan Terus ya gak apa-apa juga Daripada dia main di luar Apalagi sekarang kan lagi kondisi pandemi yang lagi naik-naiknya Aku sih belum memilih dia untuk ngacak-ngacak rumah dibanding dia main keluar teman-teman Sebenernya kadang Syakila tuh nangis Bukan kadang lagi sih Seringnya dia nangis minta keluar rumah teman-teman Cuman aku tuh agak ngerem Aku agak membatasi dia untuk aktivitas di luar rumah Karena kondisinya Syakila itu masih belum pengen pake masker Mau dipaksa kayak gimana juga malah gak bisa malah nangis Yaudah deh Akhirnya kesadaran orang tuanya aja yang membatasi Dia untuk tidak main kemana-mana sembarangan gitu Oke kamar pertama udah rapi Sekarang aku mau lanjut beresin kamar belakang Semalam itu ditidurin sama abinya Kila Jadi berantakan Kita rapiin dulu ya teman-teman Disitu juga ada daster aku Tadi sebelum mandi Dasternya disimpen disitu Oke kita rapiin dulu Seperti biasa aku pake sapu lidi Aku belum beli itu vakum Mudah-mudahan nanti aku cepet punya deh Vakum cleaner yang khusus untuk kasur ya Masih bingung merek apa nih kira-kira Nanti kayaknya sih aku lebih prefer dirma ya Cuman belum sih Mudah-mudahan ada opsi yang lain Oke teman-teman Gimana setelah nonton video ini Kalian tergerak untuk bersih-bersih gak sih Mudah-mudahan ada semangat yang bisa tertular ya teman-teman Ke teman-teman semuanya Jadi untuk yang belum beres-beres rumah juga Langsung semangat buat bersih-bersih rumah Amin Semangat teman-teman Karena rumah yang bersih dan rapi Itu bukan buat siapa-siapa Tapi untuk diri kita dan keluarga kita juga Semangat teman-teman Senang deh aku Syakila lagi anteng main sama abinya di teras Jadi aku leluasa bersih-bersih pagi ini Sebetulnya malemnya udah aku sapu juga teman-teman Cuman ya aku make sure lagi Ada gak sih sisa debu dan ternyata memang ada Gak tau ya ada terus ya Karena debu itu terbang gitu kan Di setiap kali kita nyapu Jadi pasti mengendap lagi Itulah kenapa akhirnya aku mutusin Kayaknya aku perlu untuk punya vaku cleaner Memang belum punya yang gede gitu teman-teman Ada yang kecil Ada yang kecil aja Yaudah beli yang besar deh nanti Masih bingung merknya apa Cuman kayaknya ya itu di rumah paling ya Di rumah itu dari Xiaomi sebetulnya Jadi merk untuk perabotan rumah tangganya dari Xiaomi Dari Cina Ya mudah-mudahan bagus lah Dan harganya juga gak begitu yang mahal banget sih Aku cek ya teman-teman Oke ini udah masuk area dapur Nyapunya Dan setelah nanti aku beres-beresnya selesai Aku mau bikin sarapan yang simple aja teman-teman Aku mau bikin pizza dari roti Jadi ya gampang Simple Yang penting sehat Sehat gak sih? Ya yang penting ngenyangin lah pokoknya Amin Nah sekarang aktivitasnya punya udah selesai Aku rapi-rapiin karpet di kamar Kila Karpet kecil ini dulu aku pakenya di kamar depan ya teman-teman Sekarang aku pakenya di belakang aja Dan abis ini Apa lagi? Ya lanjut ke dapur ya Nih Syakila liat uminya selesai nyapu Dia ambil sapu sama serokannya Langsung deh bantuin nyapu lagi Ini anak bener-bener nyontohin semua yang orang tuanya lakuin ya Gemes banget deh pokoknya Pagi ini tuh enak banget Mataharinya tuh kenceng banget Jadi enak buat Jemur pagi ya teman-teman Buat imun badan Tadi aku sempet sih Sempat jemur bentar Waktu abis Selesai nyapu depan tuh Jemur sebentar Terus langsung mandi Oke teman-teman Langsung aja Abis ini kita ke dapur ya Aku tuh bikin pizza-pizzaan gitu tuh Bahan bakunya cuman pake roti teman-teman Roti yang tipis Sebenernya ini ketipisan sih Ini kemarin aku belinya merek Sharon ya Terus ini aku juga mau motong-motong Toppingnya dulu Sosis Dan nanti aku parut Keju mozzarella Sayangnya keju mozzarella Yang aku beli kemarin Di sualayan itu Gak bagus teman-teman Jadi gak melted gitu Gak cair Kurang lah kurang bagus Kayaknya nanti aku cari Yang bagusan aja Nah teman-teman denger kan Shakila lagi nangis Kayak gitu teman-teman Jadi kalau aku ke dapur Masuk dapur bentar aja Jadi udah nangis banget Gak bolehin aku masuk dapur Gak boleh aktivitas gitu Makanya susah Kalau aku harus masak Pagi atau siang Jadinya larinya ke malem Jadi karena oven aku tuh mini banget Pizzanya cuman muat tiga Dan aku juga gak bikin banyak-banyak sih Nah untuk saus dari si pizzanya ini Aku pake saus pasta Merk Lavonte aja Terus ya gampang ini aja sih Tinggal olesin aja si sausnya Terus tambah keju Sama toppingnya si sosis Ini tuh gampang banget Jadi untuk teman-teman yang punya anak Lagi suka banget sama pizza Pizza-pisaan Bingung sarapan apa Ini bisa buat ya di rumah ya Gampang banget Dan bahannya juga gampang dicari Aku tuh udah ngasih banyak banget Keju mozzarella-nya Cuman ya Ternyata kurang melted teman-teman Mungkin aku harus beli Craft yang quick melt kali ya Soalnya kemarin di Nagai tuh Gak ada yang Mozzarella khusus gitu Ini namanya juga mozzarella Yang aku beli tuh Cuman ternyata gak bagus Oke jadi nih Kita baking Kita panggang ya Kita bake Sekarang Suhunya 150 derajat 20 menit aja Teman-teman Oven ini dari Mito Mini banget Cuman 11 liter kapasitasnya Buat teman-teman yang Sukanya baking yang Kecil-kecil Ini bisa sih Buat quick-quick ring Juga bisa Harganya cuman 300 ribuan sih Seinget aku ya Dan setelah 20 menit Pizzanya matang Pizza-pizzaan Ala rumahan Nah teman-teman Buat yang mau beli ovennya juga Link pembeliannya Aku simpat di description box ya Oke videonya gak lama Makasih ya teman-teman Udah nonton sampai habis Mudah-mudahan ada manfaat Yang bisa teman-teman ambil Dari video ini Dan untuk yang belum subscribe Subscribe ya teman-teman Makasih loh Untuk mendukung channel aku loh itu Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye teman-teman Bye teman-teman